Intro Selamat ya Investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, emas dan juga komoditas minyak. Dimulai dari bursa saham Amerika Serikat yang melonjak pada akhir perdagangan Jumat waktu setepat atas Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat dengan Nasdaq membukukan rekor terbaru. Penguatan terjadi usai hari Thanksgiving dan di tengah berita positif tentang vaksin COVID-19 yang menjadi harapan agar pandemi bisa segera berakhir. Sabtu 28 November 2020, Indeks Dow Jones Industrial Average naik 37,90 poin atau 0,13 persen menjadi 29.910,37. Pasar saham Amerika Serikat mencetak kinerja solid pada minggu ini karena pada selasa waktu setepat Petorabu dini waktu Indonesia Barat, Dow Jones rally ke level tertinggi baru dan ditutup di atas angka 30 ribu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Untuk minggu ini, Dow Jones dan S&P 500 masing-masing naik 2,2 persen dan 2,3 persen. Nasdaq membukukan keuntungan mingguan terbesar 3 persen. S&P 500 naik 8,7 poin atau 0,24 persen menjadi 3.638,35. Indeks komposit Nasdaq melonjak 11,44 poin atau 0,92 persen menjadi 12.205,85. Sesi perdalingan pada Jumat waktu setepat atau Sabtu dini waktu Indonesia Barat berakhir pada pukul 1 siang atau 3 jam lebih awal dari biasanya. Sebanyak 5 dari 11 sektor utama S&P 500 naik dengan perawatan kesehatan ditutup menaik 0,95 persen. Sektor energi tergelinjar 1,25 persen kelompok dengan kinerja terburuk. Di sisi lain, Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pendapatan pribadi turun 0,7 persen pada bulan Oktober dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran konsumsi pribadi naik 0,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Menurut laporan yang dirilis oleh Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan AS, pembayaran pemulihan ekonomi federal melambat karena program bantuan terkait pandemi terus menurun. Tunjangan pengangguran mingguan tambahan sebesar 600 USD dari pemerintah federal serta beberapa langkah bantuan lain yang disetujui pada akhir Maret akan berakhir pada akhir Juli 2020. Hal ini terjadi saat Kongres dan Gedung Putih tetap menemui jalan buntu untuk memberikan dukungan fiskal selanjutnya. Berbeda dengan bursa Wall Street, bursa Asia terpantau melemah di zona merah pada awal perdagangan terakhir bulan ini, pada hari Senin 30 November 2020. Berdasarkan data Bloomberg, per pukul 8 lewat 5 waktu Indonesia Barat, indeks topik 19,90 poin atau 0,61 persen pada awal perdagangan diikuti oleh indeks Australian Exchange 200 yang turun 0,44 persen dan indeks Kospi Korea Selatan yang turun 0,21 persen. Saham-saham di Asia mulai bergerak ke zona merah setelah menguat di awal perdagangan karena investor memantau kemajuan dalam progres kehadiran vaksin virus corona. Pada hari Minggu kemarin, Ahli Bedah Umum Amerika Serikat Jeremy Adams mengatakan pemerintah federal berharap untuk segera meninjau dan menyetujui permintaan dari dua produsen obat besar untuk persetujuan darurat vaksin COVID-19 mereka. Beralih ke berita komoditas, harga mas dunia terus merosot karena berita tentang efektivitas vaksin virus corona atau COVID-19 yang telah ditemukan oleh sejumlah perusahaan farmasi dunia. Mengutip CNBC, Senin 30 November 2020, harga mas di pasar spot turun 1,4 persen menjadi 1.785,11 dolar AS per ounce. Sebelumnya jatuh ke level terendah sejak 6 Juli di level 1.773,10 dolar AS. Posisi harga mas telah merosot sekitar 4,7 persen pada Minggu ini. Harga mas berjangka Amerika Serikat tergelincir 1,2 persen menjadi 1.784 dolar AS per ounce. Begitu harga menyentuh di bawah level kunci 1.800, ini akan memicu aksi jual. Kemungkinan harga akan menguji level 1.750 dolar AS karena memiliki alasan fundamental yang kuat seperti vaksin. Lebih lanjut hal yang membebani emas, ekuitas Amerika Serikat berpacu ke rekor optimisme vaksin dan karena investor berspekulasi bahwa perdagangan global yang lebih tenang di bawah pemerintahan Joe Biden di Amerika Serikat. Diakini bahwa Biden akan mengambil pendekatan yang lebih tenang terhadap perdagangan dengan negara lain seperti China dan ini tercermin di pasar saham. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa jika Electoral College memilih Biden, beliau akan meninggalkan gedung putih dan membuka jalan bagi Biden untuk secara resmi menjabat sebagai presiden. Namun, dengan suku bunga yang sangat rendah dan prospek stimulus ekonomi yang lebih besar, emas terlihat kuat dalam jangka panjang. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 telah membuat Bank Sentral Global menekan tingkat suku bunga. Bersama dengan itu, sejumlah besar stimulus ke dalam perekonomian telah menimbulkan kekhawatiran akan inflasi yang lebih tinggi. Ini membantu emas naik lebih dari 17% sepanjang tahun ini. Harga perak turun 3,4% menjadi 22,65 dolar AS per ounce dan ditetapkan untuk membukukan penurunan mingguan 6,3%. Sedangkan pound bergerak lebih tinggi pada awal perdagangan dan dolar memperpanjang penurunan baru-baru ini ke level terendah sejak April 2018. Harga minyak telah melemah setelah kesepakatan OPEC Plus untuk menunduk kenaikan produksi yang direncanakan untuk Januari tetap sulit dipahami sebelum pertemuan hari Senin ini. Optimisme seputar perkembangan vaksin COVID-19 yang positif membuat harga kontrak futures minyak mentah menguat 7 hingga 8% minggu lalu. Harga mas hitam diperkirakan akan mengalami penguatan lebih dari 20% sepanjang bulan November. Namun menjelang pertemuan penting para produsen minyak global yang terdiri dari OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia, atau yang dikenal sebagai OPEC Plus yang akan digelar minggu ini, harga minyak justru terkoreksi. Pada perdagangan pagi awal pekan ini, harga kontrak minyak yang teraktif diperdagangkan turun lebih 0,5%. Kontrak brand turun 0,93% ke 47,73 dolar per barrel, sementara kontrak Swiss Sasa Intermediate drop 0,68% ke 45,22 dolar per barrel. Tendaki turun di awal perdagangan hari ini, harga minyak masih bergerak di level tertinggi sejak pekan pertama di bulan Maret. Kenaikan harga minyak juga menjadi yang tertinggi sejak bulan Mei 2020. Analis dan trader mengharapkan OPEC Plus untuk menunda peningkatan produksi minyak yang direncanakan tahun depan karena gelombang kedua COVID-19 telah mengurangi permintaan global untuk bahan bakar. ANZ memperkirakan bahwa surplus pasar minyak bisa mencapai 1,5 juta hingga 3 juta barrel per hari pada paru pertama 2021 jika OPEC Plus tidak memperpanjang periode pemangkasan produksi minyaknya. Gabar lain menyebutkan Irak tidak akan meminta OPEC untuk dibebaskan dari fakta yang bertujuan untuk mengurangi produksi dan harga minyak diperkirakan akan mencapai sekitar 50 dolar pada awal 2021. Sekian berita seputar pasar saham indeks, emas, dan minyak untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!